Keeper PSIS Adi Satrio dipanggil Timnas Indonesia, temani Martin Paes. Penjaga gawang PSIS Semarang, Adi Satrio resmi dipanggil Timnas Indonesia, dia akan menemani Martin Paes dan Hernando Ari di sektor tersebut. Kepastian itu diumumkan langsung situs resmi PSIS Semarang, Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Dia akan menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia. Penjaga gawang PSIS Semarang, Adi Satrio kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia, Kali ini Adi Satrio akan bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia Round 3, tandang menghadapi Timnas Arab Saudi dan bermain di kandang saat menghadapi Timnas Australia, tulis laman resmi PSIS Semarang, dikutip pada Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Dengan begitu, Adi melengkapi puzzle yang sedang disusun oleh Timnas Indonesia. Hingga berita ini diturunkan, sudah ada 11 pemain yang dipanggil oleh pelatih Sinteyong untuk memperkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi mengaku senang Adi mendapat kesempatan untuk membelas skuad Garuda, Yoyo pun mendoakan terbaik untuk keberhasilan Adi bersama Timnas Indonesia. PSIS kembali menerima surat pemanggilan Timnas Senior untuk satu pemain yakni Adi Satrio, Selamat berjuang Adi bersama Timnas dan bawa Timnas Indonesia meraih hasil bagus di kualifikasi Piala Dunia, kata Yoyo. Gilbert Agius bongkar kunci PSIS raih hasil positif di BRI Liga 1. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, mengungkapkan sejumlah faktor penting yang membuat anak asuhnya bisa meraih dua kemenangan beruntun pada ajang BRI Liga 1 2024-2025. Di balik catatan ini, ternyata ada sejumlah perubahan besar yang harus dilakukan Gilbert Agius. Dibandingkan musim sebelumnya, ada pergeseran gaya bermain demi mengakomodasi kekuatan tim. Gilbert Agius mengatakan, PSIS Semarang memang membutuhkan perjuangan yang ekstra untuk bisa meraih hasil positif. Sebab, secara kekuatan Mahesa Jenar tak punya amunisi-amunisi yang termasuk dalam kategori terbaik. Menurut Gilbert, PSIS tak punya pemain yang dianggap sebagai bintang di Indonesia. Oleh karena itu, Mahesa Jenar membutuhkan kerja keras yang lebih besar untuk melawan pesaingnya di BRI Liga 2024-2025. Saya senang dengan semua pemain yang sudah berjuang, memang dengan kekuatan tim yang seperti ini, kami harus bisa berjuang lebih keras untuk meraih hasil positif. Kami tak punya pemain bintang yang besar maupun pemain-pemain yang kualitasnya jempolan. Oleh karena itu, kami harus mencari solusi lainnya untuk mengatasi hal ini, ujarnya. Gilbert mengakui, anak asuhnya tak bermain secantik musim lalu. Namun, dengan pendekatan yang berbeda ini, Mahesa Jenar justru bisa meraup dua kemenangan beruntun yang krusial. Kami harus bermain lebih kompak dan tampil dengan perjuangan yang lebih keras. Pada musim lalu, kami memainkan sepak bola yang indah, walaupun terkadang tetap kalah. Sedangkan pada musim ini, kami tidak memainkan sepak bola yang indah. Namun, pada dua laga terakhir, kami bisa meraih enam poin. Jadi, kami harus tetap mencari keseimbangannya, imbuhnya. Terima kasih telah menonton!